Kita juga punya upaya yang sudah kita lakukan adalah memoratorium izin-izin baru di hutan-hutan primer dan di lahan gambut. Kemudian juga melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia menekan laju kebakaran hutan dan lahan itu sangat drastis dan bahkan pada level yang paling rendah selama ini. Kemudian bahkan beberapa tahun terakhir tidak ada lagi isu asap lintas batas. Makanya bambang satu ini di kanal inspirasi untuk bangsa. Terima kasih. 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 jadi dosen di fakultas saya belum tersedia, sehingga kemudian saya masuk dalam jalur peneliti di PPLH. Itu sudah sampai CPNS, dan pada saat tahun 90-91, Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada saat itu membentuk organisasi baru, kelembagaan baru, yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, BAPEDAL. Dan Alhamdulillah pada saat itu, karena kami belajar dan magang di PPLH, jadi mungkin juga sudah dikenal atau sudah beberapa pejabat-pejabat di KLH pada saat itu, di KLH, tahu dan meminta saya untuk pindah mengabdi melalui atau di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Jadi kemudian saya pindah dengan berat dan dengan segala pertimbangan, saya pindah karena saya percaya bahwa mengabdi di PPLH untuk bidang yang sama dan mengabdi di BAPEDAL pada bidang yang sama, itu tidak mengurangi semangat dan peluang saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi saya pindah dan kemudian menjadi pegawai negeri melalui BAPEDAL waktu itu, dan sampai sekarang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kutanan. Jadi segera setelah itu di BAPEDAL, belajarnya kesempatannya lebih banyak, dan saya juga dapat kesempatan untuk sekolah lagi, dan saya mengambil bidang waktu itu adalah Environment Development Policy, jadi kebijakan pembangunan dan lingkungan hidup yang menurut saya memang dibutuhkan untuk tugas dan pengabdian saya. Itu cerita singkatnya kenapa sampai saat ini saya menekuni bidang ini. Jadi sampai lingkungan hidup digabungkan ke kehutanan, akhirnya juga tetap di situ. Nah, dulu lingkungan hidup kan sepertinya targetnya kan belum terukur ya. Nah, sekarang kan terukur sekali, yaitu dengan penurunan sampai ke green industri. Penurunan gas rumah kaca. Ya, penurunan gas rumah kaca dan sebagainya itu sangat terukur sekali sekarang target-targetnya itu. Itu seperti apa sekarang yang dikerjakan? Ya, sebetulnya memang kalau kita bicara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, itu metamorfosa atau perjalanannya sudah cukup jauh, mulai dari tahun 1992, di mana pada saat itu undang-undang pertama tentang lingkungan hidup dikeluarkan. Jadi undang-undang atau pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Dan pada saat tahun 1982 mungkin tantangan dan kondisinya sedikit berbeda, karena pada saat itu tingkat pengetahuan apalagi kepedulian mungkin relatif masih kurang. Dan juga di tingkat global, Semaraknya belum seperti sekarang. Tahun 78, waktu itu kan mulainya sebetulnya ada konvensi KTT di Stockholm tahun 78, dan sejak saat itu sampai sekarang itu metamorfosa atau perubahan paradigma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sudah sangat signifikan berbeda. Tahun 82, tantangan kita adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang apa ini, jadi pertanyaannya mungkin waktu itu masih apa ini dan apa itu. Dan fokusnya waktu itu memang lebih kepada bagaimana kita meningkatkan literasi, pemahaman. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top-up ulsa atau paket data. Top-up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Melalui kampanye, melalui advokasi, dan sebagainya. Dan yang pada saat itu dimulai instrumennya, kalau kita bicara instrumen kebijakannya, itu dengan regulasi, dengan regulasi, jadi lebih kepada regulasi. Yang pertama keluar adalah regulasi tentang atau kebijakan tentang amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Bahwa kita harus mengantisipasi dampak, dan itu sifatnya wajib. Belum ada instrumen yang lain, tapi kemudian tahun 97 merubah undang-undang dengan menambahkan instrumen lain, tidak hanya instrumen kebijakan, tapi regulasi atau legal, tapi juga ada instrumen, mulai diperkenalkan instrumen partner, instrumen ekonomi lingkungan, sampai kemudian tahun 2009, kita punya undang-undang 32-2009 yang lebih komprehensif dan lebih terukur. Jadi benar tadi memang, kalau dulu memang kita masih tingkatnya kualitatif, gitu ya, karena meningkatkan pemahaman, meningkatkan ini, kemudian waktu itu ada yang kuantitatifnya, tapi baru terbatas, hanya pemenuhan kebijakan, pemenuhan kewajiban amdal. Lalu bertambah ada audit lingkungan, akhirnya tahun, dengan undang-undang 32-2009, sudah lengkap, kita punya instrumen ekonomi lingkungan hidup yang cukup robust, kemudian penegakan hukum kita sudah cukup baik, sehingga kemudian memang harus dibikin target-target yang bisa terukur, karena kami percaya bahwa we cannot achieve what we cannot measure, jadi ada target-target, mulai dari baku mutu, indeks kualitas lingkungan hidup, sampai juga memang pada saat itu perkembangan di agenda global juga mengarah kepada hal yang sama. Sudah mulai ada target-target yang terukur. Kalau perubahan iklim, kalau terkait dengan perubahan iklim, sejak UNFCCC itu mulai di tahun 1997, sampai dengan Desember 2020, Indonesia dan negara, dan sebagian besar negara-negara berkembang, itu memang tidak punya kewajiban menurunkan emisi gas rumah kacang, karena kewajiban itu hanya dilekatkan kepada negara-negara yang masuk ke dalam Annex One, yang notabene ke negara-negara maju. Jadi komitmen kita pada tahun 2009, pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menurunkan emisi gas rumah kacang sebesar 26 persen di tahun 2020, itu adalah komitmen sukarela. Karena sukarela, kita tetap menyiapkan instrumen-instrumen untuk bisa mengukur, tapi tidak menjadi kewajiban. Setelah kemudian protokol Kyoto pada saat itu selesai bertugas di Desember 2020, dan persetujuan Paris atau Paris Agreement mulai berlaku, maka Indonesia dan seluruh negara maju dan negara berkembang ada kewajiban. Sehingga dengan kewajiban tersebut, kita perlu bisa mengukur, melaporkan, dan memverifikasi. Jadi MRV itu menjadi penting, sekarang kalau sekarang tidak hanya di agenda perubahan iklim, tapi di agenda lingkungan hidup, terutama keanekaragaman hayati dan pemberantasan atau memerangi penggurunan atau degradasi lahan. Jadi memang paradigma-nya seperti itu, dan kita terus-menerus mengikuti komitmen secara kontinu, dan prinsip kita adalah perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kontinus improvement kita selalu lakukan. Demikian, Pak. Ya, baik. Kemudian yang menjadi soal, itu kan agreement-agreement komitmen internasional yang mengikat negara-negara maju, termasuk untuk memberi insentif pada negara-negara berkembang yang akan bergerak untuk mengenai dana. Tapi kan kelihatannya tidak konsekuen, tidak konsisten mereka. Ya, betul, Pak. Jadi itu adalah komitmen negara maju. Pada saat itu kita belum bicara persetujuan Paris atau Paris segeriman. Jadi karena negara berkembang, sifatnya voluntary, dan kemudian untuk bisa memastikan negara-negara berkembang, berkontribusi, ada komitmen atau pledge untuk memobilisasi pendanaan sebesar 100 juta USD per tahun. Sampai dengan saat ini belum fully implemented. Jadi memang sudah ada pendanaan, tapi tidak seperti yang dijanjikan. Tahun lalu di Glasgow, pada COP26 di Glasgow, November 2021, di dalam keputusan COP-nya, juga disebutkan bahwa we regret, kita menyesali kenapa itu tidak bisa terpenuhi. Dan sampai saat ini, Indonesia dan negara-negara berkembang masih dalam posisi untuk menuntut atau mendorong negara-negara maju untuk melakukan kewajibannya. Karena kami melihat dari kacamata keseimbangan, kalau sekarang negara-negara berkembang sudah diwajibkan menurunkan emisi gas rumah kaca, artinya kita sudah meningkatkan komitmen kita. Dan kita sudah memenuhi komitmen dengan menyampaikan dokumen nationally determined contribution, berapa komitmen kita yang kita tetapkan secara nasional. Tapi di satu pihak, negara-negara pihak lain, mitra kita, tidak menunjukkan komitmen dia untuk memenuhi janji-janjinya. Jadi, kita menuntut ada kesetaraan atau keseimbangan dalam perundingan-perundingan. Dan ini memang masih menjadi salah satu posisi dan tantangan, tantangan perundingan, dan menjadi salah satu posisi yang terus-menerus disuarakan oleh Indonesia dan juga negara-negara berkembang lain. Di satu sisi, kita komit untuk misalnya penurunan suhu dan sebagainya. Tetapi di sisi lain ternyata ada tanda-tanda di beberapa kota di Indonesia, itu menurut BMKG, itu suhunya justru naik. Saya tidak tahu data mana yang di-refer ya Pak Bambangnya, tapi kalau boleh saya sampaikan seperti ini. Pada saat kita mengatakan kita berkomitmen, memang tadi saya menyampaikannya, kita juga in line atau align dengan agenda-agenda global. Namun demikian sebetulnya, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu merupakan mandat konstitusi. Karena di Undang-Undang Dasar 1945, selain Pasal 33, untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat atau warga, kita juga mengacu kepada Pasal 28, huruf H, di mana pemerintah atau negara ini perlu menyediakan lingkungan hidup yang bersih. Walaupun tidak ada agenda global, kita pasti akan tetap melakukan upaya-upaya yang saat ini memang perlu kita lakukan. Lalu terkait dengan agenda, memang secara global di Paris Agreement, negara-negara, negara-negara pihak itu bersepakat untuk menjaga agar kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi secara global tidak melebihi 2 derajat sekses, kenaikannya di akhir abad ini. Dan berupaya lebih untuk bisa menjaganya agar tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 2018 menunjukkan bahwa ternyata upaya lebih itu menjadi mutlak karena 1,5 derajat Celcius itu merupakan kenaikan yang sudah sangat mengancam hidup dan kehidupan di muka bumi. Itu adalah suhu rata-rata global, Pak. Dan memang kalau kita kemudian lihat, kemudian kalau sekarang ini diperkirakan sudah naiknya sekitar 1,7 derajat kalau tidak salah ya, Pak. Kalau kita tidak melakukan apapun. Nah, dan itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita bicara suhu temperatur lokal atau temperatur di masing-masing gitu ya. Jadi, dan fenomena perubahan suhu itu bisa terjadi berbeda-beda saat di Indonesia juga berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin perlu dicermati, karena kalau dari data BMKG yang juga kita acu dan kemudian dari data inventarisasi gas rumah kaca yang kita hitung juga, itu tren inventarisasi gas rumah kaca Indonesia menurun. Pasti akan ada fenomena lain atau kejadian lain, karena Indonesia sendiri secara hidrometriologis itu punya banyak tantangan yang karakteristik yang menjadi tantangan kita. Kita berada di ring of fire, kita berada di antara dua samudera yang akan sangat berpengaruh pada saat El Nino atau Lanina dan sebagainya. Jadi, yang kita terus mencermati, karena BMKG juga menjadi bagian dari tim negosiasi untuk research and observation, systematic observation. Jadi, kita terus mencermati. Jadi, kalau tadi mungkin jawaban untuk yang kota per kota, mungkin perlu bisa dilihat fenomena apa yang terjadi pada saat itu. Kita mungkin mendengar, saya lupa beberapa bulan yang lalu, kok di Jakarta kenaikannya tinggi sekali. Jadi, itu memang ada penjelasannya waktu itu kenapa. Dan ini memang fenomena di tingkat lokal, dinamikanya lebih cepat. Tapi yang pasti memang kita terus-menerus melakukan observasi dan pemantauan serta pengukur perhitungan tentang bagaimana nanti tren emisi gas rumah kaca di Indonesia dan juga tren tingkat kenaikan suhu rata-rata di Indonesia. BMKG punya data yang menarik karena BMKG punya data ratusan tahun, Pak, tentang trennya. Jadi, sebelum kita bicara perubahan iklim, juga tren kenaikan suhu itu memang sudah ada juga. Yang menarik bahwa ini ternyata menjadi semakin relevan kenapa lingkungan hidup itu digabungkan dengan kehutanan. Karena banyak yang mengatakan ini masalah penurunan suhu dan sebagainya itu, itu lebih banyak yang berkaitan dengan keberadaan hutan. Jadi, artinya yang lebih harus eksen kan ada pertambangan, ada bidang-bidang lain, tapi yang paling besar itu di kehutanan. Apa yang dilakukan? Ya, kalau boleh saya jawabnya, kalau saya kaitkan dengan komitmen kita saat ini, penurunan emisi gas rumah kaca, tadi saya mengatakan bahwa komitmen negara-negara itu disampaikan dalam dokumen nationally determined contribution atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Indonesia menyampaikan dokumen NDC pertamanya di tahun 2006, segera setelah kita meratifikasi persetujuan Paris atau Paris Agreement. Target kita waktu itu adalah di tahun 2030, karena kalau bicara NDC ini targetnya 2030, menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dibanding bisnis as usual dengan usaha sendiri, atau meningkat sampai 41 persen dengan dukungan internasional. Kita sudah update dan baru tanggal 23 September yang lalu, Indonesia menyampaikan dokumen enhanced NDC atau NDC yang diperkuat. kita meningkatkan target dari 29 persen menjadi 31,89 persen untuk skenario tanpa syarat atau dengan usaha sendiri, atau meningkat sampai dengan 41 persen menjadi 43,2 persen apabila ada dukungan internasional. Di dalam dokumen NDC, kita sampai dengan saat ini, kita memasukkan lima sektor yang menjadi sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Ada sektor polu, forest and land-added use, ada sektor pertanian, sektor limbah, sektor industrial process and product use atau industri, dan sektor energi. Dari lima sektor ini, dua di antaranya itu memang dominan, yaitu energi dengan sektor hutan. Betul memang sektor hutan menjadi dominasi karena Alhamdulillah kita punya resources hutan yang begitu besar, di satu pihak sumber daya ini juga merupakan amanah dan tantangan buat kita mengelolanya dengan baik, tapi di lain pihak sumber daya ini juga merupakan bagian dari solusi kita untuk menjawab tantangannya. Dan energi juga dengan semangat untuk transisi menuju energi bersih menjadi tulang umum untuk NDC kita. Jadi upaya, kalau upaya yang ditanya tadi upaya, untuk sektor kehutanan dan energi, untuk sektor kehutanan di dalam dokumen Enhanced NDC, kita mencantumkan target yang cukup besar. Karena di dalam rencana jangka panjang, jadi kita juga selain dokumen NDC, Indonesia juga sudah menyampaikan dokumen formulasi dan visi jangka panjang yang kita sebut Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 atau 2050. Di dalamnya kita memasukkan macam-macam termasuk visi untuk net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, termasuk juga bagaimana skenario pembangunan yang kita harapkan di 100 tahun Indonesia Merdeka. Dan untuk bisa mencapai skenario tersebut, di sektor forest kita merencanakan dan saat ini kita sudah mengeluarkan strategi operasionalisasinya yang kita sebut Volu Netsing 2030. Jadi untuk sektor kehutanan, di tahun 2030, kita akan mencapai kemampuan untuk remove karbon dioksida itu atau untuk menyerap karbon dioksida akan lebih besar dari emisi karbon dioksida di sektor itu. Jadi kita berharap nanti kita bisa minus emisinya sehingga bisa di offset untuk sektor lain yang memang masih memerlukan emisi gas rumah kacang. Nanti di tahun 2030 dengan skenario yang ada di dalam dokumen Enhanced Energy, kita mentargetkan untuk sektor forest itu sebesar 150 juta ton CO2 ekivalen. Sedangkan kalau untuk sektor energi dengan, mungkin saya kembali lagi di sektor Volu, kalau ditanya apa saja upayanya di sektor Volu, itu kalau boleh saya sampaikan, kita punya ada beberapa kegiatan utama di dalam sektor Volu itu yang meliputi banyak hal. Jadi di sektor Volu itu ada upaya untuk mengurangi laju deforestasi dari lahan mineral, mengurangi laju deforestasi dari lahan gambut dan mangrove. Termasuk kita juga punya upaya yang sudah kita lakukan adalah memoratorium izin-izin baru di hutan-hutan primer dan di lahan gambut. Kemudian juga melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia menekan laju kebakaran hutan dan lahan itu sangat drastis dan bahkan pada level yang paling rendah selama ini. Kemudian bahkan beberapa tahun terakhir, tidak ada lagi isu asap lintas batas. Volu mungkin sering ada. Jadi ini kita sudah tidak pernah dengar lagi, 3-4 tahun lahan hutan dan lahan, sangat kuat dan sangat disiplin. Lalu juga ada konservasi keanekaragaman hayati di dalam, restorasi ekosistem gambut dan perbaikan tata air gambut, kemudian restorasi mangrove, serta aforestasi dari lahan-lahan bekas tambang. Kita juga membuat kegiatan atau program perhutanan sosial, yaitu memberikan akses kepada masyarakat yang hidup di hutan atau di sekitar hutan, agar mereka mendapat akses pengelola dengan tetap menjaga hutan itu sendiri. Lalu ada juga bagaimana mengintroduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, pengelolaan hutan tersebut hari, dengan metode silvicultur yang lebih baik menerapkan sistem sertifikasi legalitas dan sustenabilitas produk kayu. Jadi ada banyak perupang lingkup di sektor kehutanan yang bukan hanya kita bilang akan dilakukan, tapi sudah dilakukan terutama sejak 2015 yang lalu. Sektor energi juga demikian. Terakhir, banyak sekali yang dilakukan dan tentu peranan perguruan tinggi juga sangat penting. Seberapa jauh menurut Ibu peranan IPB dalam membantu program-program pengendalian iklim ini? Sangat-sangat signifikan, Pak. Karena semua kebijakan, terutama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu diacu dengan sumber data dan sumber riset yang sahi dan yang robas. Karena di semua agenda, agenda pengendalian perubahan iklim, agenda konservasi keanekaan agama dan hayati, kemudian untuk memerangi degradasi lahan, baik itu di agenda global maupun di agenda nasional, itu selalu dikaitkan atau diletakkan dengan isilahnya science and research based. Jadi semua keputusannya seperti itu. Dokumen yang tadi kami sebutkan, dokumen NDC, lalu long term strategy for low carbon, pada saat kita membuat simulasinya, membuat skenarionya, membuat hitung-hitungannya, itu teman-teman akademisi dan perguruan tinggi yang bersama-sama kami. Untuk yang sektor kehutanan, IPB ya sudah top banget gitu ya. Jadi di sini juga di dalam kegiatan COP, ada beberapa profesor-fresor dan dosen-dosen IPB yang turut aktif dan turut memberikan masukan-masukan secara komprehensif terhadap bagaimana perkembangan kebijakan dan bagaimana perkembangan program. Dan kami sendiri selalu terus-menerus melibatkan peran serta perguruan tinggi dalam hal ini. Karena tadi, untuk bisa memastikan ada data yang robas, ada metodologi yang sahi, dan sebagainya, memang satu-satunya adalah kita harus kembali lagi kepada science-based dan research-based yang memang selama ini merupakan kekuatan dari perguruan tinggi, termasuk di IPB. Terutama sektor lahan, dan IPB merupakan salah satu resources terbesar yang sangat berkontribusi terhadap berbagai macam agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Baik, terima kasih sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ingenieur Laksmi Dewanti, MA, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua dan memberi semangat untuk membantu pengurangan gas emisi rumah kaca, dan sekaligus juga memberi inspirasi dan motivasi kepada generasi muda kita, terutama yang masih belajar di perguruan tinggi. Sekali lagi terima kasih Ibu, sukses pertemuannya. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Insya Allah, terima kasih untuk doanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.